Dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silahkan Pak Ganjar. Lima juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu per satu. Menurut saya, skornya justru di bawah lima Mas Ganjar. Kalau lima itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Mas Andis gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah lima, sebut aja berapa. Sebelas Mas, dari seratus. C, politik luar negeri masih tersenggel, silahkan Anissa. Inilah pernyataan Capres nomor urut satu Anis Mas Wedan ketika ditanya oleh Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo, perihal skor kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dalam debat Capres minggu malam lalu. Saat menemui pendukungnya di Pekan Baru Riau, Prabowo mengaku, tak ambil pusing dengan penilaian Anis tersebut. Prabowo juga mengatakan bahwa ia bukan orang yang pandai bersilat lidah. Kemarin saya dapat penilaian, penilaian dari seorang, ya kalian tahulah siapa yang mau di penilaian kepada saya kan. Saya dikasih penilaian, berapa itu? Sebelas dari seratus. Jawaban saya, jawaban seorang anak betawi, kalau dari rente mah, emang gue pikirin. Boleh aku ngomong begini, boleh? Boleh! Aku begini, aku ngomong dari hati aku. Tak pandai aku, silat lidah. Debat Capres ketiga yang berlangsung selama dua setengah jam tersebut, memang berlangsung sengit. Dalam satu kesempatan, Prabowo juga mengatakan, Anis menyesatkan dan tidak berhak berbicara soal etik, karena Anis justru memberi contoh yang tidak baik soal etik. Jadi, saudara-saudara, semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia, kita duduk, kita buka-bukaan. Mau bicara food estate, mau bicara PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka. Jadi, di mana masalahnya? Nah, saudara, bicara etik-etik, saya itu keberatan, karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya, saya teruskan saja, saya menilai, Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, Anda itu menyesatkan. Itu saja. Saya boleh berpendapat, kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik, karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Saat melakukan kampanye di Gorontalo, Anies menimpali sindiran Prabowo terkait etik. Menurutnya, banyak problem etika yang terjadi dalam lima tahun terakhir, dan hal tersebut harus dijelaskan ke seluruh rakyat Indonesia. Ketika memimpin sebuah negara dan memimpin di bidang pertahanan, standar etika itu harus tinggi. Dan tadi malam saya menunjukkan, fakta-fakta lima tahun terakhir ini, ada problem-problem etika di situ. Bahkan saya tanyakan, terkait dengan sudah terjadi pelanggaran kode etik di MK, yang menghasilkan calon wakil presiden, yang melewati proses melanggar etik, tapi tetap kompromi. Nah, nanti-nanti di perjalanan besok bagaimana? Nah, itulah sebabnya ketika bicara standar etika, bukan hanya mengatakan, oh ya, saya akan mengandung standar etika yang tinggi. Tapi ada kenyataan ini, problem-problemnya di sini. Jadi itulah yang kami perlu jawabannya. Dan bukan hanya untuk saya, ini kan jawaban untuk suruh rakyat Indonesia. Masih tersisa dua jadwal debat lagi, yang akan berlangsung pada 21 Januari dan 4 Februari 2024, sebelum masyarakat menentukan pilihan, siapa pemimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan? Tim Liputan CNN Indonesia